Hukum tradisi nyadran, itu bagaimana sebenarnya pandangan Islam, pandangan para ulama terhadap tradisi nyadran ini. Sebelum kita bahas lebih jauh, saya perlu sampaikan nyadran itu apa dulu supaya bisa dihukumi. Jadi nyadran itu, Bapak-Ibu sekalian, nyadran itu sebenarnya dari bahasa Sansekertawa. Asal katanya itu, seradda, orang Jawa kemudian susah ngomong seradda, nyadran gitu. Nyadran itu sebenarnya sebuah tradisi yang isinya itu tidak akan lepas dari empat hal. Pandangan perhatikan penting, pertama nyadran itu bersih-bersih makam. Bersih-bersih makam, ya rumputannya dibersihkan, dirapikan, sampah-sampahnya disapu, dibakar, kemudian kalau ada beling-beling yang berbahaya dikumpulkan, di pinggir dan lain sebagainya, dibersih-bersih makam. Ini itu pertama, nyadran ini mesti aktivitasnya ini. Yang kedua, nyadran itu aktivitas keduanya adalah ziarah kubur. Para leluhur, leluhur itu maksudnya siap bapak, ibu kita yang sudah wafat, mbah-mbah kita, atau mungkin guru-guru kita, para alim ulama, para kiai. Jadi, ziarah kubur diiringi dengan apa? Kirim doa, mendoakan ahlulu kubur. Dengan ampunan, dengan maghfirah, dengan diluasnya kuburan, diterangi kuburnya, dijadikan kuburnya sebagai taman daripada taman-taman surga, dan lain sebagainya. Ditambah dengan kirim bacaan Qur'an, baca Qur'an, surat-surat yang mungkin bisa kita baca, kita hadiahkan pahalanya untuk ahlul kubur. Nanti saya bahas lain waktu. Menurut jumhur ulama, sampai, nanti saya bahas lain waktu, beserta delilnya. Yang keempat, nyadran itu tidak lepas dari yang keempat, sedekah makanan. Dari rumah bawa makanan, terus nanti dimakan bersama di sana. Itu namanya, sedekah. Setelah kita tahu, nyadran itu seperti itu. Terus, apa masalahnya? Kok jadi diharamkan itu, haramnya di sebelah mananya? Pertama, bersih-bersih makam. Bagus atau tidak? Bersih-bersih makam? Bagus. Kok diharamkan? Bersih-bersih makam kok haram? Bagus, bersih-bersih makam bagus. Nggak ada dalil dari Qur'an wal-hadith yang mengharamkan orang bersih-bersih makam. Bahkan dituntut, dianjurkan untuk bersih-bersih makam. Yang kedua, ziarah kubur. Bagus buatan ziarah kubur? Bagus. Ziarah kubur itu hukumnya sunnah. Sunnah menurut hampir seluruh ulama. Hadisnya jelas dalam syokhi muslim. Kuntu nahaitukum an ziarah til kubur. Fazuruha fa'innaha tuzakirukum ul-akhirah. Kata Nabi, dulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Fazuruha. Sekarang darah kalian ziarah kubur. Fa'innaha tuzakirukum ul-akhirah. Karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kita kepada mati negeri akhirat. Loh, ziarah kubur itu sunnah, Pak. Nabi yang beritahu. Fazuruha. Sampai Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Sampai Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam al-adhkar. Kita beliau al-adhkar. Beliau itu mengatakan dengan hadis yang saya baca tadi. Beliau mengatakan, وَيُسْتَحَبُوا الْإِقْثَارُ مِنَ الزِّيَارَهُ Dianjurkan untuk banyak ziarah kubur, Pak. Jadi ziarah kubur itu jangan sekali-kali. Setahun sekali, jangan. Kalau bisa sebulan sekali. Kalau tidak bisa, dua bulan sekali. Jangan anti ziarah kubur. Sunnah Nabi kok dianti-antikan. Sampai berarti jadi anti sunnah Nabi. Kalau anti ziarah kubur, berarti anti sunnah Nabi. Yang pemerintahan ziarah kubur itu Nabi. Nabi ziarah kubur. Menziarai makam ibunya. Menziarai kubur para sohabatnya syuhada Uhud. Di pekuburan Baki. Para sohabat yang wafat di perang Uhud, di pekuburan Baki. Nabi ziarah kubur. Sohabat ziarah kubur. Generasi-generasi para ulama dari masa ke masa ziarah kubur. Eh, sampai di kita anti ziarah kubur. Siapa yang kita ikuti? Nabi? Enggak. Sohabat? Bukan. Ya? Ziarah kubur bagus. Kirim doa. Bagus, tempatan? Bagus. Mendoakan orang tuanya. Allahumma gfirlaha naibunya ya. Warhamha wa'afi wa fu'anha. Bagus. Mendoakan ampunan ibunya, bapaknya, gurunya, mbahnya. Kirim doa. Bagus. Sodakoh makanan. Bagus, tempatan? Bagus. Sodakoh, nyadran itu kan bawa makanan. Nanti dibagikan di sana, dimakan bareng. Ya, itu kan intinya sodakoh. Sedekah itu. Mungkin ada yang protes. Ini biasanya yang protes itu begini. Nah, tapi kok kalau nyadran atau ziarah kubur kok? Harus sebelum Ramadan. Bulan Syakban. Kan Nabi enggak, enggak, apa, apa istilahnya itu enggak memerintahkan di bulan Syakban. Di akhir bulan Syakban. Kok harus bulan Syakban? Nah, saya bahwa ucah tadi ya. Perlu kita jelaskan bahwa hadisnya tadi, dalam sahih muslim, Nabi SAW kan memerintahkan kita untuk ziarah nafaku. Kubur fazuruhah. Nggak lah kalian ziarah kubur. Dalam hadis ini, Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah membatasi waktu ziarah kubur. Mau bulan apa, mau hari apa, mau waktu jam berapapun silahkan, mutlak. Boleh. Berarti, seorang yang ziarah kubur sebelum Ramadan atau di akhir bulan Syakban, maka termasuk dalam hadis ini. Karena Nabi sendiri enggak membatasi. Berarti ya hukumnya boleh. Mau ziarah kubur di bulan Syakban atau sebelum Ramadan. Kan enggak salah berarti. Paham sih? Lihat terus. Kalau mau tambah dalil, saya tambahi. Lagi nih, saya sebutkan sebuah riwayat ya. Kita mengkhususkan misalkan ziarah kubur dalam bahasa kita nyadran. Sebelum Ramadan tiba, insya Allah saya besok Pak nyadrannya. Sampai nyadran, Pak Tuhan. Wah bahaya nih. Anti ziarah kubur. Jangan sampai anti ziarah kubur, Pak. Bapak ibu kita itu merindukan kita anaknya untuk ziarah kubur. Nyadran itu ya intinya ziarah kubur. Itu aja. Kita mengkhususkan waktu sebelum Ramadan untuk ziarah kubur, juga boleh. Walaupun mengkhususkan. Dalilnya apa? Dalilnya sebuah hadith. Sebuah hadith dalam sahih Bukhari Muslim. Disebutkan dari sahabat Abdullah bin Umar. Radiyallahu talanhu. Beliau berkata, Nabi SAW ya di masjidah kubur. Nabi itu mendatangi masjid kubur. Kalau sampian yang sudah pernah ke umroh atau haji tahu masjid kubur. Ya. Di Madinah. Tahu ke? Yang sudah haji atau umroh tahu masjid kubur. Nah. Nabi SAW itu mendatangi masjid kubur. Kula sabtin. Setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu. Masyian warogiban. Dalam kondisi masyian jalan kaki. Warogiban dan naik kendaraan. Kadang naik kendaraan pakai unta. Kadang jalan kaki. Mendatangi masjid kubur. Dan diterangkan di riwayat lain dalam sahih Al-Bukhari. Masih dalam sahih Al-Bukhari. Fayusol livi hirok atain. Kemudian Nabi itu sholat dua rekaat di masjid kubur. Setiap Sabtu. Setiap hari Sabtu Nabi itu mendatangi masjid kubur. Dan sholat dua rekaat di situ. Hadis ini menjadi dalil bolehnya kita itu untuk mengkhususkan waktu tertentu atau tempat tertentu untuk ibadah. Jadi kalau kita mengkhususkan ziarah kubur sebelum Ramadan ya boleh saja. Nabi juga mengkhususkan. Tidak ada masalah itu boleh. Keterangannya ya saya bacakan dari keterangan Imam Nawawi atau Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan rahimahullah ta'ala. Dalam hadis ini beserta banyaknya riwayat-riwayat dalam keterangan ini. Bolehnya untuk apa? Ada dalil bolehnya untuk mengkhususkan sebagian waktu dengan amal-amal soleh tertentu. Wal mudawamah ala dharika dan mudawamah kontinu untuk melakukan itu. Boleh jadi tidak ada masalah. Mau ziarah kubur tiap Jumat juga boleh tidak ada masalah. Dalilnya itu tadi hadis sudah kita bacakan keterangan Imam Nawawi juga boleh. Mengkhususkan hari tertentu untuk ibadah tertentu itu boleh. Sampai mau baca surat yasin tiap Jumat juga boleh. Tidak ada masalah. Mengkhususkan hari Jumat. Mau hari kemis juga boleh. Mau hari Sabtu juga boleh. Tidak ada masalah. Dalilnya sudah saya sebutkan, keterangannya juga sudah kita sebutkan dari ujapan Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari. Dalam Fathul Bari jilid ketiga halaman 69. Mau kurang mantap bisa dibaca dalam syarat suami muslim Imam Nawawi. Rahimahullah ta'ala mirip dengan keterangan Al-Hafidh Ibn Hajar. Dan ditambah kata Imam Nawawi. Wahadahuwa suhabu wahuwa kulun jumhur. Ini yang benar. Dan ini merupakan apa? Pendapat mayoritas ulama. Jadi kesimpulannya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Perlu saya sampaikan juga sebentar. Nyadran itu memang dulu. Dulunya-dulunya itu memang tradisi Hindu. Dulunya tradisi Hindu. Tapi orang Hindu itu ketika nyadran alam mereka, versi mereka itu memuja roh-roh. Ruh-ruh arwah-arwah dipuja. Itu mereka, para wali Songo itu datang dakwah ke Tanah Jawa. Ini tidak dihilangkan, tapi dirubah. Supaya hal-hal yang syirik itu dihilangkan, diganti dengan apa? Isinya dengan apa-apa yang sesuai dengan syariat Islam. Diisi ziarah kubur. Diisi baca doa untuk ahlul kubur. Diisi dengan sedekah. Diisi dengan bersih-bersih makam. Itu cara dakwahnya wali Songo. Makanya peran wali Songo dalam mengislamkan Tanah Jawa itu luar biasa. Untung yang masuk wali Songo, bukan kita. Nah kita tiap habisi semuanya. Ini tradisi Hindu, habisi. Bah, bubar masyarakat. Dakwah di masyarakat cuma modal habis-habis. Habisi. Bubarkan. Hancurkan. Tidak bisa dakwah seperti itu. Perbuatan wali Songo itu punya dalil. Dulu, orang-orang jahiliah itu kalau punya ritual, itu toaf di kaabah. Haji mereka itu toaf di kaabah juga. Juga ada sa'inya. Tapi ketika itu mereka melakukan toaf dan sa'i, itu dipersembahkan untuk berhala-berhala mereka. Kepada Lata, Uzza, Mana, Hubal. Nama-nama berhala mereka. Ketika Islam datang, apakah kemudian Nabi menghilangkan ritual ini? Tidak. Ada ritual itu. Tetap ibadah haji itu, ya ada toafnya, ada sa'inya. Cuma diganti. Kalau keyakinannya dulu dipersembahkan untuk berhala, ketika Islam datang, dirubah keyakinannya dipersembahkan untuk siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Paham nama-nama? Paham nih? Paham ya? Jadi, monggo tradisi nyadran itu tradisi yang baik. Diuri-uri. Jangan semua dihabisi. Jangan semua dihancurkan. Jadi, sebelum kita berbicara tentang nyadran itu harus paham dulu. Duduk permasalahannya, deskripsinya, gambaran permasalahannya seperti apa juga. Nyadran haram, nyadran sirik. Siriknya di mana kok sirik? Kita enggak nyembah kuburan kok. Ziarah kubur jadi sirik. Main-main saja. Ini tidak boleh. Semua kita harus berbicara dengan ilmu. Karena nanti harus kita pertanggung jawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mudah kita untuk menyalahkan amalan-amalan para pendahulu kita, para ulama dulu itu sudah mengamalkan. Dan mereka masih hidup di zaman itu. Nah, insya Allah saya besok bawa nyadran ya. Bahasa. Nyadran itu kan hanya bahasa ya. Ungkapan ya. Jadi ada sebuah umpamu ini. Al-Ibrotu, Laisatil Ibrotu Bil Asma. Yang jadi parameter ukuran itu bukan nama. Tapi apa? Al-Musamayat, hakikat sesuatu itu. Nyadran hakikatnya apa? Ziarah kubur. Kan cuma begitu. Iya tak? Gila apa-apa? Mau nyadran, mau diistilahkan apa? Yang penting hakikatnya. Hakikat nyadran itu ya ziarah kubur itu. Itu aja. Dan tadi perlu ditambahkan juga ya. Saya lupa bahwa tradisi nyadran. Namanya tradisi itu kan adat pak. Kalau adat atau tradisi itu tidak butuh dalil. Tidak butuh contoh dari nabi ya. Nabi gak nyadran. Dalam arti seperti kita ya. Ada bersih-bersih makamnya. Ada ziarahnya. Ada buat sedekahnya. Mungkin nabi gak persis seperti itu. Tapi gak ada contohnya. Gak ada masalah. Kenapa? Asal tradisi itu hukumnya apa? Boleh. Al-aslu fil adah al-ibaha. Asal adat itu adalah boleh. Jadi karena tidak ada dalil. Dan tidak ada contoh dari nabi itu. Malah jadi boleh.